Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bagi channel ada yang tahu ini temen-temen buletan gede nih ini kalau di motor namanya bandul ya di belakang setang itu lalu di desel ini ini desel seleb kopi pakai apa namanya roda gila namanya bahasa indonesianya itu bahasa bengkel atau bahasa Indonesia ya bahasa Inggrisnya flywheel kenapa dibikin besar gini temen-temen nggak langsung kayak gini aja pulih langsung pulih kan bisa juga kenapa harus dibuat gede kayak gini berat lagi jadi fungsinya itu gini temen-temen ini kan berat flywheel ini atau roda gila ini jadi ceritanya gini pas di dalam mesin pas shaker turun nah kan ngisep ya klipin buka ngisep udara sama bahan bakar pas mau naik itu kan klip klip nutup otomatis udara bahan bakar itu dipres temen-temen nah pas naik ini berat temen-temen pas dipres kalau di puter baksin kelapa busi meletik kan bengah api langsung pembakaran pembakaran di area yang sempit ini ruang pembakaran der otomatis shaker kena pembakaran turun nah pas habis turun ini naik lagi untuk langkah pembuangan pas habis langkah pembuangan dia turun lagi langkah isap nah pas mau naik lagi ini kan perlu tenaga untuk mengkompresi udara dan bahan bakar makanya dibutuhkan ini apa namanya flywheel ini dengan berat dan bandulnya yang masih berputar otomatis pas langkah yang berat tadi itu gara-gara di bandul sama ini dia bisa naik lagi untuk melanjutkan langkah pembakaran umpamanya nggak ada ini pas langkah habis pembakaran kan turun langkah buang terus kan turun lagi langkah isap otomatis kalau mau naik lagi kadang-kadang kompresi ini berat nggak kuat temen-temen kalau nggak ada bandulnya jadi bandul ini fungsinya untuk menyimpan tenaga untuk membantu shaker itu kompresi sehingga kuat untuk terjadi pembakaran lagi itu temen-temen Oke semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat sub indo by broth3rmax